Halo Pipanian semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti kalian udah gak sabar kandungin HIPA Top 3, tapi sebelum aku bacain berita-beritanya, buat kalian nih yang belum subscribe, aku mau ingetin lagi untuk subscribe cepetan buruan, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya selalu dapet notifikasi dari kita. Langsung aja ini dia berita pertama. Suharto Monoarfa resmi ditetapkan sebagai pelaksana tugas ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Suharto menggantikan Roma Hurmuzi alias Romi yang kini ditahan Komisi Pemberatasan Korupsi. Suharto terpilih dengan dukungan dari 34 dewan pengurus wilayah P3 se-Indonesia. Untuk itu, Suharto akan melanjutkan masa kepemimpinan Romi hingga 2021. Suharto mengaku sudah berbicara dengan Jan Farid selaku toko P3 Kubu Muktamar Jakarta. Suharto mengklaim Jan siap memberikan dukungan supaya P3 tetap solid di pemilu 2019. Wih, akhirnya Pak Suharto resmi jadi PLT Ketua P3 nih. Selamat bertugas ya, Pak. Berita selanjutnya, pendukung Prabowo-Sandi melaporkan ketua umum PBNU yaitu Said Akhil Sirac ke Bares Krim Mabes Polri. Pelaporan ini terkait pernyataan Said yang menyebut pasangan Prabowo-Sandi didukung kelompok Islam Ekstrim. Kalimat itu diucapkan saat Said diwawancara salah satu stasiun TV. Menurut Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa yaitu Damai Hari Lubis, Said telah menyebarkan fitnah kejih yang berdampak pada konflik horizontal. Sementara menurut sekjen koordinator bela Islam yaitu Novel Bamukmin, pernyataan Said telah memprovokasi umat Islam pendukung Prabowo-Sandi. Yah, makin kesini tensi makin panas nih. Tapi kalau menurut kalian ucapan Pak Said gimana? Tulis di kolom komen ya. Berita terakhir, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mempertimbangkan memfatwa haram game PUBG. Yah, gak bisa main lagi deh. Saat ini game player unknown battlegrounds atau PUBG tengah menjadi sorotan. Hal itu terkait aksi penyerangan brutal di dua masjid Selandia Baru, konon pelaku penyerangan terinspirasi game online tersebut. Menurut Ketua MUI Jabar, yaitu Rahmat Safei, pihaknya tengah mengkaji dampak dari game ini. Pada prinsipnya, MUI akan melarang sesuatu yang berdampak negatif. Apalagi jika hal itu sampai memicu seseorang melakukan kejahatan. Sebelum insiden di Selandia Baru, otoritas India sudah terlebih dulu melarang PUBG. Sementara rencana pelarangan juga sempat diwacanakan di Malaysia. Wih, PUBG mau difatwa haram. Menurut kalian gimana? Ayo gamers, mana nih suaranya? Oke di Viva Nians, itu dia Viva Top 3 untuk hari ini. Buat kalian yang masih kepo atau mau cari-cari berita lainnya, langsung aja buka viva.co.id Dan jangan lupa selalu saksikan video-video keren hanya di flixviva.co.id Dan subscribe YouTube channel Viva, like, share, dan komen video ini ya. Viva.co.id, number one installment. Sampai jumpa besok, bye!